Sebagai bentuk syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional tahun 2019, keluarga besar PGRI Cabang Bojong Picung, Kabupaten Cianjur melaksanakan tablik akbar, sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1441 Hijriah. Kita simak liputan yang berikut ini. Momentum Hari Ulang Tahun PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional tahun 2019 diperingati dengan berbagai aktivitas penuh makna oleh keluarga besar PGRI Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Salah satu agenda di hari kemenangan bagi profesi guru ini dengan menggelar tablik akbar yang dilangsungkan di gedung PGRI Kecamatan Bojong Picung, Kamis 28 November 2019. Tampak hadir pada kesempatan tersebut ketua PGRI Cabang Bojong Picung dan jajaran pengurus lainnya serta ratusan guru perwakilan dari setiap peranting. Tema sentral yang diangkat pada momentum bersamaan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah meningkatkan peran strategis guru dalam mewujudkan SDM Indonesia Unggul. Untuk mencapai tujuan dari tema tersebut pada event tablik akbar, panitia penyelenggara menghadirkan sang motivator nasional yang akrab dikenal dengan sapaan Kak Mal. Selain kita mengadakan takdiman, takdiman terhadap lahirnya kami, Rasul Muhammad SAW malam, juga kita syukuri, kita sanggur atas peringatan dari ulang tahun PGRI ke-74. Sementara itu ketua PGRI Cabang Bojong Picung berpesan kepada segenap anggotanya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dengan memperlihatkan peningkatan etos kerja terbaiknya dalam melaksanakan aktivitas dinas keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan peringatan dari guru yang ke-74 ini, sebuah budaya yang kaitannya dengan sebuah budaya buah para guru di Kecamatan Bukcung lebih meningkat, juga kaitannya dengan rangkaian dalam rangka memperlihatkan tahap orang PGRI, kita mengadakan peringatan, tapi itu sebagai refleksi, sebagai ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Dai, Bapak Mumpal itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diamalkan, bisa disampaikan kepada anak-anak. Kami yang akhirnya peningkatan dalam proses belajar, mengajar juga peningkatan kualitas daripada guru sendiri. Kepada rekan-rekan, peningkatan disiplin dalam hal kedatangan, datangkan pulang dalam kaitannya dengan persenangan, mengerjakan administrasi, itu yang harus ada peningkatan lah di usia PGRI yang ke-74 ini. Bagi bentuk refleksi di hari kebahagiaan dan ta'ziman kepada Baginda Rasulullah, hadirin pun mengikuti jaklangkah sang Rasul, melalui pembiasaan infak untuk menyisihkan sebagian hartanya, bagi mereka yang membutuhkan. Diikuti dengan aktivitas muhasabah sebagai ladang introspeksi diri. Iman Sulaiman untuk kabar, Cianjur.